Setelah lulus dari sekolah menengah kejuruan ekonomi di Bondowoso, Kamarudin ingin bekerja sebagai buruk bangunan. Tidak terpikir sedikitpun di benaknya untuk menjadi petani. Menurutnya, petani bukanlah profesi yang menjanjikan kesejahteraan. Meskipun kedua orang tuanya menginginkan Kamarudin untuk membantu bapaknya di lahan, anak pertama dari pasangan Bunkos Penkosmiati ini bersikukuh ingin menjadi buruk bangunan. Pada akhirnya, kedua orang tuanya menyerahkan pada Kamarudin apa yang terbaik untuk masa depannya. Saya Kamarudin, anaknya petani. Cuma saya dulu habis sekolah dari Smea, langsung cari kerja. Setelah saya fokus di kuli bangunan itu selama kurang lebih lima tahun. Terus saya berpikir, kalau seandainya saya ikut orang terus, saya ikut bangunan, ya mungkin saya tidak akan jadi apa-apa, mungkin saya jadi pekerja terus. Setelah lima tahun menjadi buruk bangunan, hati lelaki yang mengelola lahan seluas 1,2 hektare yang terletak di tiga lokasi berbeda ini mulai gelisah. Dia tidak ingin selamanya menjadi buruk dengan penghasilan yang tidak seberapa besar. Atas ajakan temannya, dia bergabung dengan Patra, sebuah lembaga non-pemerintah yang digagas Imam Suyono yang bergerak di bidang pelatihan anak petani remaja di Mundo Goso. Lewat Patra, suami Rini Kusumadewi ini mulai mencintai dunia pertanian. Dia pun mulai bisa meraba masa depannya. Tidak berhenti sampai di situ. Pemuda yang akrab di sapa kamar ini lulus tes yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Jepang untuk magang di Jepang selama satu tahun. Selama di Jepang, saya berada di salah satu petani, yaitu petani sayur. Di sana namanya Bapak Angkat saya itu Oji Aki Osi. Di sana, saya jauh lebih banyak lagi belajar ilmu-ilmu pertanian di sana. Dan ternyata jika dibandingkan di sini, waduh jauh lebih bagus di sana. Jadi pertanian di Jepang pada saat saya magang di sana, kata Bapak Angkat, mungkin itu sama dengan pertanian di Jepang. Pertanian Indonesia sekarang itu hampir sama dengan pertanian di Jepang sekitar 30 tahun yang lalu, itu kata Bapak Angkat saya. Berbekal ilmu pertanian yang ia dapat dari Patra, Binas Pertanian dan Pengalaman selama di Jepang, Kamarudin pun menjadi pelaku usaha tani yang ulet dan cerdas. Kini, dia menjadi petani sukses dan bisa mempekerjakan beberapa pemuda penganggur di desanya. Hal ini membuat bangga kedua orang tuanya, terutama ibu yang melahirkannya. Setelah lalu sekolah, saya dan bapaknya berharap Kamarudin bekerja di ladang untuk menjadi petani. Harapan saya, dengan sekolah dia bisa bertani lebih baik dari bapaknya dan bisa meringankan beban ekonomi keluarga kami. Tapi Kamarudin lebih memilih untuk menjadi buruh bangunan. Suatu hari, Kamarudin ikut pelatihan Patra, sampai akhirnya dikirim ke Jepang. Sepulang dari Jepang, dia punya modal untuk bertani, hingga bisa membiayai adik-adiknya sekolah. Di samping itu, Kamarudin juga bisa membantu saudara-saudara lainnya dan ekonomi keluarga kami. Sekarang ini, Kamarudin sudah sukses bertani. Alhamdulillah, dia sudah bisa membantu dan meringankan beban kami sekeluarga. Kamarudin optimis bahwa profesi menjadi petani bisa menjamin masa depan asal dikelola dengan cerdas dan sungguh-sungguh. Saya pesan kepada anak-anak petani yang ada di Indonesia, Anda jangan minderlah bekerja sebagai petani. Bahwa sebenarnya petani itu jauh lebih menjanjikan sekali asalkan diiringi dengan teknologi dan informasi pasar yang sekiranya bisa menampung hasil karya kita.